Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Harlan Eksa. Hari ini kita menyaksikan ada pengembangan dan krisisasi kota kreatif tahun 2001. Ini pelatihan seni murah. Bagaimana kreatif kreatif? Jadi untuk kreatif ini, pemuda dan pemudi kota bagar alam, juga karena kan ada kegiatan lomba melukis. Jadi ini yang diketuai oleh saudara kita, Nopi Masan. Jadi Nopi Masan itu yang dikenalnya Nopi Pilar Rumah Terbalik. Jadi ikutin terus kita perkembangannya untuk kreatif muda mudi di kota bagar alam. Sampai saat ini, ini baru dimulai. Jadi baru dimulai, baru bikin gambar yang belum nyata. Namun kita saksikan terus. Tapi jangan lupa guys, like, subscribe, dan komen. Oke guys, ikutin terus. Kita penjelasan kira-kira lebih rincinya, lebih detail untuk masalah kegiatan ini. Jadi Bapak Selaku Ketua kiranya bersedia untuk menjelaskan atau menjabarkan semuanya ini. Iya, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang berlaksana atau sekerjasama dari pihak PT Mowilek yang menjadi sponsor utama dari pelaksanaan mural di bagar alam. Kipen ini kemungkinan kita laksanakan setiap tahun dengan tema tagline bagar alam kreatif colors. Nah, jadi ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bagar Alam. Kemudian didukung sepenuhnya secara teknis oleh Komite Ekonomi Kreatif Kota Bagar Alam. Pak Nopi, untuk tujuannya sendiri, untuk kedepannya seperti apa nih Pak? Iya, tujuan dari kegiatan mural ini sendiri adalah untuk membangkitkan beliat ekonomi kreatif di kalangan pemuda, pelajar, penggiat seni di Kota Bagar Alam, khususnya di bidang seni rupa, mural. Artinya dari seni itu sendiri, mereka akan menghasilkan sumber penghasilan secara ekonomis yang dapat nanti setelah mereka ini mahir untuk melukis, ini nilai dari pekerjaan mereka ini dihitung dalam ukuran per meter gitu Pak. Biasanya kalau satu meter itu dikisahan 100 ribu, 200 ribu, ini tergantung kesulitan dan detail dari tempat tersebut. Ini sekalian lagi Pak, untuk kegiatan ini, kepeninnya ini berapa hari belakang dulu ya Pak? Kepenin ini kita laksanakan selama 4 hari ini, terdiri dari 2 hari kita isi dengan materi, dan 2 hari kita laksanakan dengan kegiatan di lapangan seperti ini. Dan kemungkinan besok akan kita umumkan juga pemenang dari kegiatan yang kita adakan hari ini. Untuk kemenangnya 1, 2, 3 atau ada harapan nanti ya Pak? Iya, ini kemungkinannya kita bikin semaksimal mungkin ada apresiasi dari pihak panitian. Jadi artinya, ketika mereka ini nanti menang di ajang ini, di event ini, kami akan kontrak, gitu Pak? Akan kontrak untuk melaksanakan kegiatan yang lebih besar. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton!